Nurholis, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2020 menjalani sidang perdana di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tanjung Jabung Timur mendakwa Ketua KPU tersebut dengan pasal tindak pidana korupsi. Sidang kasus korupsi dana hibah APBD Pilkada 2020 dengan terdakwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur Nurholis pada Senin 20 Desember 2021 dakwaan terhadap terdakwa yang sempat buron tersebut dibacakan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjap Tim Rahmat Surya Lubis. Nurholis yang hadir di ruang sidang pengadilan tindak pidana korupsi Jambi tersebut duduk di kursi terdakwa dengan mengenakan kemeja motif garis-garis. Jaksa mendakwa Nurholis melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum bersama terdakwa lain yakni Sumardi Sekretaris KPU, Hasbullah Bendahara, dan Mardiana, Pejabat Peneretanganan Surat Perintah Membayar. Dalam dakwaan primer, Jaksa mendakwa Nurholis dengan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi Rahmat Surya Lubis, Jaksa Penuntut Umum sekaligus Kajari Tanjap Tim menjelaskan bahwa saat melakukan penggeledahan di kantor KPU Tanjap Timur, ditemukan kuitansi kosong belanja alat tulis yang sudah disempel oleh toko dan KPU. Terdapat juga 54 stempel serta uang tunai 250 juta rupiah, serta membuat laporan perjalanan yang tumpang tinggi. Kita bisa menemukan pada saat kami menggeledah tanggal 29 September, itu ditansi ada, tapi yang paling sangat menarik itu ada duit 230 juta rupiah dalam rangkas, terus ada dalam piling kabinet, dalam ruangan itu ada stempel 54 stempel-stempel ke lurahan, kalau uang itu apa imitasi dari markup tadi? Nah, bukan markup ya, itu uang 230 juta rupiah ditemukan di dalam rangkas, yang ada aturan yang dalam rangkas itu tidak boleh 50 juta sehari, walaupun lebih dari 50 juta, seorang bendahara itu harus ada buat berita acara. Nah, uang 50 juta ini pengakuan mereka uang jual beli tanah antara bendahara sama orang lain, namun kita selidiki tidak ada kuitansi, sertifikat masih sama pemilik, nah itu silakan dinilai, apakah ada jual beli seharga 230 juta tanpa kuitansi, tanpa sertifikat masih ditegang sama pemilik. Sebelumnya terdakwa Nurholis bersama tiga terdakwa lainnya diduga terlibat korupsi senilai 890 juta rupiah dari dana hibah APBD 2020 untuk pilkada sebesar 19 miliar rupiah.